Halo guys kembali lagi dari TTTGrawing kita akan belajar Atoket 2023 untuk latihan bagian pemula disini kita akan membahas cara pembuatan poli ya guys untuk tiga dimensi Nah kita langsung aja disini kita ada gambar contohnya seperti ini dan kita akan mulai dulu bikin garis bantu dulu seperti ini terus tinggal kita akan ke sampingnya seperti ini disini kita akan lihat dulu ukurannya ukuran sekitar diameter ininya luarnya sekitar 4747 dibagi 247 dibagi dua sama dengan geng 23,5 nah disini kita akan tulis aja 23.5 enter baru kita ke bawahnya bawahnya tadi itu 20 baru ke atasnya nah di atasnya kita akan gunakan dulu objek seperti ini buat mantokinnya lebarnya disini sekitar 111 tapi dibagi dua jadi 50.5 enter terus kesininya berapa disininya ibaratnya buat radiusnya kita lihat gambarnya disini ada sekitar ukurannya itu eh 18 kita biar biar paham sedikit ya guys ya perhitungannya 18 18 dibagi eh sorry 18 dibagi evo dibagi 18 dikurangi 12 sama dengan 6 6 dibagi 2 jadikan 3 nah jadi ketebalan itu ketebalan ini tuh sekitar 3 ya guys nah terus tinggal kita klik aja seperti ini 3 terus kita kebawain aja kebawain kita jarak kasih berapa ya sekitar 10 deh 10 kelebaran gak ya udah gini aja dulu ini buat patokan dulu terus tinggal kita bikin radiusnya nah radiusnya gimana nih cara bikin radius ini 40 kan radius 40 nah disini kita akan bagi dua dulu jadi radius itu dibagi dua 40 dibagi dua kan jadi 20 nah kita akan cari disini klik di bawah ya cari ya Pak anak yang mana nih ya Pak anak yang ini disini kita cari yang radius 20 nah disini ada 10 20 30 40 bagian yang ini ya guys ya kita cari kita klik disini kita gunakan lane nah disini kita pastikan tarik kebawah nah disini udah pas ya guys udah 20 udah 20 derajat ya guys ya kita coba klik disini kalau ngepercaya terus kita patokin dulu jarak sini itu sekitar 12 12 enter nah kita 12 nya itu kan pas ngambil tengah-tengah dulu seperti ini baru tinggal kita disini gunakan ukuran ragun radius eh radius sorry derajat nah disini masih 10 ya guys ya 10 10 derajat nah kita ulangi lagi bukan bagian yang itu kita klik coba disini kan banyaknya ini 10 week terus ke bawahnya nah ini pasti ini yang 20 coba kita ulangi cara-cara bikin radius seperti itu ya guys ya coba klik lagi nah ini baru yang 20 oke yang 20 kan dibagi di puterin langsung jadi 40 jadi yang tadi itu kita hapus aja nih bukan buat patokan nih jadi kita akan trim dulu biar rapi dulu sini nih terus tinggal ininya kita akan milorin coba kita ukur lagi apakah benar jadi 40 derajat nah seperti ini ya guys paham kan untuk bikin derajatnya saya kemarin udah bikin sih tutorialnya untuk derajatnya tinggal kita trim aja yang bagian ini nih nah yang ini kan trim juga nih ini kan tidak dibutuhkan nih baru ininya ketiga apa bikin tiga lagi kesini baru langsung pulin dulu kita bahas dulu disini kita akan bikin diameter dalamnya diameter dalamnya kira-kira ya berapa kasihnya tinggal kita copy dulu ini atau ya copy dulu itu terus klik disini kita kasih 10 aja ya 10 dari jarak 50 itu jadi ini diameter berapa kita ukur diameter berapa ini eh jadi diameter 13,5 ya guys ya tapi di itu dibagi dua kan nah tinggal kita akan trim disininya kita akan panjangin dulu sampai ke bawah kita gunakan disini ekstra kita klik nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita trim yang tidak digunakan seperti ini ini bukan trim ya sorry nah seperti ini nah oke kalau udah oke seperti ini ini hapus aja yang tidak digunakan biar enak nantinya takutnya disini ada yang menggunakan atau ke-2010 kebawah harus diregion dulu ya guys ya ininya objeknya nah kenapa harus diregion dulu kalau atau ke-2010 itu harus diregion kalau nggak diregion dia nggak akan mengubah menjadi tiga dimensi ininya ya guys nah kita akan contohin aja kita ada region dulu disini ada region atau tinggal kita ketik region kalau males nyarinya tinggal kita klik nah ini kan objeknya udah nggak udah ubah nih terus kita ubah dulu coba kasih warna dulu eh ini kan hitam nggak enaknya dilihatnya nah ini kan udah tebal sih belum cuma dia udah udah nyatu seluruhannya gitu ya guys ya kalau kalau diregion itu udah nyatu nah baru tinggal kita ubah tampilan menjadi tiga dimensi terus kalau udah seperti ini kita gunakan yang namanya klik disini level on yang ini terus klik yang bagian objek ininya klik kanan enter baru ke sini kita pajangin aja klik dua kali ya guys nah dia udah mengubah menjadi tiga dimensi ini sebenarnya bis paling banyak saya guna sering gunakan yang kalau buat lingkaran lingkaran ada lingkaran saya gunakan seperti itu biar cepet gitu guys ya terus profitnya nggak ada hilang Robit 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 nah enggak udah selesai nih tinggal kita akan bikin istilahnya finnya atau keynya key ya ya caranya gimana tinggal kita gunakan di sini coba kita cari box atau cylinder cylinder atau box ya guys ya kita box mana nih titik tengah-tengahnya kok nggak ada sama kita taruh dulu di sini Hai nah terus kita nggak usah diukur lah nggak papa ini maya kalau diukur bisa bikin pakai lain-lain yang saya kalau mau gitu sesuai terus paskin sini kalau udah masukin sini tinggal kita tarik ininya ke bawah kalau kurang takutnya kurang ke atas ininya teknologi atas harus lurus ya guys ya nah coba kita pastiin bener urusnya ininya coba kita ulangin nah ini urus ya guys ya kalau takutnya ini belum lurus gitu udah kita klik sini udah lurus terus tinggal kita akan lubangin menggunakan tadi kan ini akan buat menggaris bantu doang terus kita gunakan namanya sulit-sulit apa ini sulit-sulit yang main ini kita klik bagian objeknya kita klik dulu yang bagian pulihnya klik kanan baru ke sini ya kita udah ubah eh bawahnya yang ikut tadi ya panjangan gak deh robit nah mana ini robit nah udah ikut juga terus baru tinggal kita bikin yang bagian buat ibaratnya buat ngencengin subnya biar enggak langgar rari-rari pulihnya nah gimana caranya coba tinggal kita gunakan ibaratnya gunakan apa gunakan sender sender di sini mana sender-sender hari sini kita nggak usah gede-gede kita kasih sekitar eh 2.5 aja ini kan biasanya sender itu menggunakan kunci L ya guys ya nah terus tinggal kita disininya ini kan teritu jaraknya itu sekitar 20 Nah kita bagi 2 jadi 20 itu sekitar jadi 10 nah kita kasih aja 10 Oke itu garis buat patokannya aja kita disini warna hitamin dulu terus kita gininya kita puterin kita gunakan yang warna eh mana ya warna kuning warna apa aja ya guys ya mau kemana gitu setelah terus kita pindahin pastiin tengah yang titik udah ada tengahnya terus masukin yang kesini yang tadi bikin itu kita gunakan lagi sulit lagi Oke ini udah jadi tinggal kita lihat hasilnya robit mana robit hilang robitnya eh kalau begini sih nah sini seperti ini ya terus apalagi kalau udah seperti ini coba kita kasih plan atau radius kita air kita kasih tiga aja nggak usah gede-gede di sini nih nih nah udah tiga terus disininya kita gunakan juga eh air di sini enggak usah gede kasih dua ini buat membantu buat masuk sahabnya motornya nah ini enggak usah ya guys ya kalau digituin enggak enggak ini kan buat pengin kan hebatnya ya terus tinggal kita ke bawahnya gunakan robit ini robitnya hilang nih enggak mau digunakan ganti capek nah terus kalau udah seperti ini tinggal kita eh ibatnya mbak dulu tampilan biar enak terus kita pindahin dulu nah oke udah selesai guys ya ini enggak masih warna gambar contoh doang ya guys ya soalnya disini banyak yang enggak paham tentang sedikit radiusnya masih belum paham cara menggunakan radiusnya ya guys ya nah disini kenapa puli itu ibaratnya kayak V ya ibaratnya kan pambel itu kan sebetulnya ada V nya jadi kan dia enggak enggak lari gitu pimpelnya jadi di bentuk V itu itu ibaratnya ada rumusnya ya secara perhitungan pambel sama puli itu ada rumusnya sama motornya jadi maksudnya motornya berapa kecepatannya pulinya gunakan apa terus sambungannya pakai apa ada perhitungannya guys ya untuk biasa teknik mesin biasa ada perhitungannya akurat sama pulinya itu oke itu dia ke secara latihan buat pul puli di atau ke-2023 untuk latihan bagian pemula memaaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih masih belajar sampai jumpa kembali guys